Kemudian nih, Mr. Yana Untuk tips dan trik Supaya bisa lolos Ke program-program internasional Apa sih tips dan triknya? Satu, harus punya timeline yang jelas Jadi teman-teman ketika tahu Mau ikut program apa Disitu kan sudah ada Nanti maksimal daftar tanggal berapa Itu harus punya timeline Supaya tidak terlewat dari daftar itu Kapan mau tes Kapan mau ambil tes TOEFLnya Karena pengalaman juga ada beberapa mahasiswa Yang telah mengambil tesnya Sehingga terlewat deadline-nya Karena kan gak langsung Misalnya kita tes hari ini Bisa jadi hasilnya atau sertifikatnya Keluarnya beberapa hari kemudian Jadi itu satu, harus punya timeline Untuk programnya Kemudian yang kedua adalah Persiapan teliti ya Jadi harus teliti sekali melihat Syaratnya kemudian Memberikan apa yang diminta Oleh penyedia beasiswa itu Atau program itu Jadi harus benar-benar sesuai dengan apa yang diminta Mintanya motivation letter ya bikinnya motivation letter Mintanya iseh nih Biar kita juga bikinnya iseh Jadi sesuai dengan apa yang diminta Harus teliti Kemudian yang ketiga adalah Tips yang ketiga adalah Biasanya ini sama Mereka kepingin-kepingin doang Tapi gak berani daftar Jadi sama aja bohong Jadi sama aja bohong Kalau ciladers tuh Mau, pengen Tapi giliran daftarnya gak berani Maju, maju, ngedun, takut ditolak dan sebagainya Padahal misalnya gak lolos pun satu program Masih banyak program-program yang lain yang bisa dicoba Dan kesempatannya tuh banyak banget Jadi kadang kitanya aja mungkin yang gak update terhadap kesempatan itu Jadinya gak tau ngiranya terbatas dan sebagainya Jadi itu yang ketiga tuh penting banget Berani untuk mendaftar Kalau gak daftar ya gak akan lolos Itu akunnya Dan yang nanti kan kalaupun mendaftar pun pasti didampingi secara penuh Jadi gak usah takut nih ciladers Daftar dulu aja Nanti kan kalau ada apa-apa tinggal konsultasi dengan OIA Konsultasi dengan Kaprodi Ataupun Dekan begitu ya Terkait dengan syarat-syaratnya Yang penting daftar dulu aja Go for it Berani dulu ya Terus ada lagi gak mis ini untuk tips-tips untuk mempersiapkan Nah tadi kan mempersiapkan syarat-syarat English Proficiency Mungkin syarat-syarat yang lain gimana nih Supaya bisa ciladers ini mempersiapkan syaratnya itu Supaya lebih efisien dan juga efektif gitu ya Terkait dengan persiapan syarat-syarat English Proficiency Tadi udah ya mis Rawang Bahasa tuh harus dipersiapkan banget banget dan jauh-jauh Yang kedua yang tadi mis Rawang sudah sebutkan bahwa Ketemulah sama konsultan bahasa untuk membahas motivation letternya Ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi Karena motivation letter dan sebagainya biasanya dalam bahasa Inggris nih Jadi untuk cek apakah glamernya sudah cukup Ataukah sebenarnya terlihat seperti bahasa Inggris Tapi ternyata style-nya tidak bahasa Inggris Pasti bahasa Indonesia sekali dan sebagainya Apakah sudah cukup kuat Karena sedikit tricky juga kan di motivation letter itu Jadi bertemulah dengan konsultan bahasa Untuk melihat kekurangan syarat kita Isik kita dan sebagainya Untuk dibantu lebih lanjut Iya, nanti biar bisa di cek Oh ini udah bener belum, udah bagus belum Seperti itu ya mis Riana ya Karena biasanya kalau baca sendiri udah bagus Iya bener Padahal gini loh Cilades ya Kadang tuh kita baca, kita bikin tulisan nih ya Tapi kita tuh gak tau kan Apakah tulisan yang kita bikin itu In native style Atau Indonesian style Jadi kayak kadang kita bikin bahasa Indonesia Terus kayak kita just translate it to English Padahal menurut native Itu tuh kayak Ini tuh kayak Kok kayak gini banget Kayak bukan Bukan nature-nya Maksudnya bukan nature-nya mereka gitu ya Jadi memang bener harus Dikonsultasikan dengan ahlinya Supaya bener-bener memastikan Apa yang dipersiapan tadi Berkas-berkasnya itu memang sudah sesuai gitu ya misya Pastinya chance untuk bisa lolos itu pasti lebih tinggi gitu ya misya Intinya jangan persiapan ala kadanya ya Jadi harus dipersiapkan dengan betul-betul Supaya kesempatan lolosnya pun lebih tinggi Setuju nih Terus biasanya tuh selain tadi persiapan untuk English Proficiency Test Ataupun Motivation Letter Tantangan apalagi sih mis yang tidak kalah challengingnya nih Dalam mempersiapkan ataupun nanti ketika udah Apa ya Udah melaksanakan program internasional itu tuh apa sih tantangan? Interpersonal skill Jadi cara teman-teman berkomunikasi dengan orang Terutama dari berbagai negara itu juga akan menjadi sebuah tantangan tersendiri Karena kan nanti disana teman-teman baru Orangnya latar belakang budayanya berbeda Bahasanya bisa jadi berbeda kalau teman-teman perginya ke Korea misalnya Atau ke Jepang Ya mungkin masyarakatnya tidak banyak yang bisa berbahasa Inggris Nah kemampuan interpersonal itu juga menjadi sangat penting Bisa gak teman-teman itu berteman dengan teman-teman dari negara lain? Bisa gak teman-teman itu berani berdiskusi dengan dosen yang bukan dari negaranya? Bertanya ketika tidak paham dan sebagainya Jadi hal-hal seperti itu itu juga menjadi sesuatu yang penting Untuk dipelajari Kemampuan interpersonal itu penting banget Dan juga mungkin ini juga ya misalnya Cross cultural understanding itu penting banget ya Mungkin kayak di Indonesia mungkin it's fine Tapi ketika kita di luar negeri itu jadi hal ya Oh mungkin jadi masalah atau mungkin tidak diterima Jadi harus belajar tentang budaya juga ya tadi Selain interpersonal skill yang juga harus di asa Kemudian juga cross cultural understanding ini juga harus dipadalam lagi ya mis Tiana ya Harus riset, harus banyak baca Kalau perlu coba untuk ngobrol dengan orang dari negara tersebut ya Cari kenalan gitu ya mis ya Sudah tahu nih mau ke Korea cari tahu masyarakat Korea itu kebiasanya seperti apa Apa yang mereka tidak bisa diterima secara budaya Ya itu juga kita pelajari sehingga ketika kita kesana kita tidak kaget dan tidak melanggar aturan yang ada di sana nantinya Tips tadi mis, tips untuk bisa tadi meningkatkan interpersonal skill itu gimana sih Terus mungkin untuk meningkatkan cross cultural understanding kita tuh kayak gimana sih mis Oke biasanya nih kalau dari OIA sendiri akan membekali teman-teman yang mau exchange dengan pengetahuan cross cultural understanding itu Kalau di beberapa program studi nih misalnya di Pemdidikan Bahasa Inggris dan juga Satra Inggris Pastinya mereka sudah punya nih mata kuliah yang terkait dengan cross cultural understanding itu Jadi untuk mahasiswa yang tidak mendapatkan mata kuliah ini biasanya kita akan dampingi Kemudian mungkin tidak secara formal, kadang kita formal kayak classical class gitu kalau banyak disenawang Tapi kalau memang hanya sedikit maka kita akan lebih banyak seperti diskusi Kemudian pemberitahu yang akan kemana kemudian apa yang disana itu harus dipersiangkan dan sebagainya Sampai baju aja kita tuh biasanya diskusikan loh mis, kamu akan berangkat di JUSIM apa Kemudian bajunya itu kan Jadi kayak mungkin kayak keliatannya sepele gitu ya mis tapi it really matters gitu loh jadi bener-bener Mungkin hal-hal kecil yang harus-harus diperhatikan Nah mungkin lain kali kita akan sharing gitu nah ini nih mis Riana Jadi kayak misalkan yang mau exchange ke negara apa nah apa sih harus dipersiapkan bahkan event a little bit detail gitu Kayak detailnya tuh apa saja yang menurut ini nah kapan-kapan akan kita sharingkan nih buat Cilader semua Jadi tunggu aja ya di YouTube Cilad official ya Pastinya nanti akan ada banyak informasi yang akan menginspirasi dan juga memotivasi Cilader semua Nah ini nih mes gimana tadi kan bisa dapat informasi terupdate kan sudah ya bisa dari Kaprodi, bisa dari Unisula juga mungkin atau dari OIA Nah mungkin OIA ada website atau ada social media yang bisa di-sharekan nih kepada Cilader biar bisa dikepokin juga mis Bisa ke IG aja mungkin ya kalau kids jamana mungkin ya lebih engage ke IG di OIA Unisula bisa follow kemudian supaya tidak ketinggalan info-info terbaru Biasanya kita pause di story kadang kita di feed juga kita mau Oke nah terus mis, penasaran nih dalam waktu dekat tuh mau ada program internasional apa sih ini? Yang masih buka nih sampai tanggal 12 April ini si Isma tadi yang Indonesian International Student Mobility Awards itu masih ada kesempatannya sampai tanggal 12 April ini Jadi teman-teman bisa cek di IG-nya OIA untuk lihat syarat-syaratnya kemudian juga di IG-nya OIA Unisula ada live IG-nya terkait dengan info-station tentang program Isma ini juga Jadi khusus untuk Isma ini ya jadi dikulik habis di situ ya di Instagramnya OIA Unisula Cek, check it out ya Ciladers Jadi apa itu Isma tadi kemudian syaratnya apa, cara daftarnya gimana, silahkan bisa cek di IG-nya OIA Unisula Terus ada apa lagi nih Miss, misal ada seminar atau lomba atau apa selain Isma? Biasanya student exchange ya sudah beberapa mulai masuk penawaran ke kita, sedang kita buatkan pengumumannya kemudian kita nanti bisa siap ke Kaprodi Jadi sering-sering kontak-kontakan dengan Kaprodi ya Jadi kontak datang ke OIA Iya, datang ke OIA bener, main-main ke kantor OIA, tanya Miss ada program apa nih yang saya ini bisa ikutin gitu Terus nanti habis dari OIA tanya oh ada program ini, langsung main ke Cilat, ketemu sama konsultan bahasanya Cilat Jadi nanti langsung konsultasi, Pak ini untuk atau Pak Bu ini syaratnya ada kayak gini, saya harus gimana, cara bikinnya harus gimana Nah jadi bisa langsung konsultasi, langsung persiapan, jadi gak cuma pengen-pengen doang ya Miss Riana Kalau selama ini kan kayak hanya wacana aja, pengen-pengen, nah jadi harus ada action-nya ya Ciladers Wah seneng banget nih Miss Riana, kita bisa ngobrol-ngobrol di pagi hari ini Mungkin terakhir pesan dari Miss Riana untuk Ciladers yang mungkin akan mempersiapkan atau mungkin sekarang yang sedang menjalani program-program internasional gitu Pesannya teman-teman tetap combine semangatnya dan juga doanya Jadi gak bisa lepas doanya juga ya teman-teman, tetap berusaha tapi juga harus berdoa Karena semua kan yang terjadi juga atas izin Allah Dan nanti kalau udah keterima programnya di sana di luar negeri tetap jaga budainya Karena ketika kalian pergi ke luar negeri kalian tidak sebagai diri kalian sendiri tapi juga sebagai duta-dutanya Uni Sula Jadi harus benar-benar aware tentang hal itu Jadi mengah banget bahwa oh saya muslim dan saya pergi ke luar negeri sebagai seorang muslim sebagai mahasiswa Uni Sula Dan juga duta Indonesia juga Kemudian yang kedua pastinya adalah ya itu Ada yang bilang bahwa jarak nih Miss Nawal Antara kenyataan dan mimpi itu ada di action Jadi kalau teman-teman just dreaming cuman mimpi-mimpi aja But gak ada action sama sekali ya sama aja Jadi kalau memang pengen ikut program-program internasional dari sekarang silahkan susun stepnya Strateginya action apa yang akan mau diambil Misalnya dengan very humble step ya misalnya teman-teman persiapan bahasanya dulu Betul Sewaktu-waktu program itu dibuka kalian sudah siap Wah gitu Jadi action sangat penting Jadi jarak dari distance antara dream sama reality itu ada di action Siapa yang membuat action ya diri kalian sendiri Dan juga jangan lupa berdoanya Wah keren banget Jadi nyiapinnya itu gak harus sesuatu yang besar duluan gitu ya Miss Liana Mulai dari simple steps Jadi dari step-step yang tadi sederhana Mungkin dari yang semester awal ini bisa banget mulai dipersiapkan dari sekarang Dari segi persiapan bahasanya Siap-siap untuk belajar TOEFLnya Untuk meningkatkan English Proficiency test scorenya gitu ya Nanti ya kalau sudah kan semakin meningkat misalnya sudah baik Nah nanti ketika sudah ada nih programnya Nah tinggal eksekusinya Actionnya ya Ciladers Oke Ciladers seru banget nih hari ini kita bisa ngobrol banget sama Miss Riana Makasih banyak ya Miss Riana Sangat menginspirasi dan juga sangat memotivasi Ciladers nih Supaya bisa ikut program-program internasional Jadi gak jago-jago kandang aja di Indonesia Tapi juga bisa go internasional Bisa dapat berbagai pengalaman Dan juga pasti bermanfaat untuk diri Ciladers Dan juga bisa jadi bentuk dari aktualisasi diri Ciladers semua Terima kasih semuanya Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube Cilat Official Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cilat Uniswa Your world is here Gila Gila